Intro Halo sahabat pustor, selamat datang di channel pusat tutorial di video ini pusat tutorial akan berbagi tutorial cara setting modem TP-Link TD-W8961N sebagai akses point hotspot mikrotik untuk menambah pelanggan voucher sebelum lanjut nonton videonya bagi sahabat pustor yang baru berkunjung ke channel pusat tutorial silahkan subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan agar kami terus bersemangat untuk menyajikan berbagai macam video tutorial dan tekan tombol loncengnya agar sahabat pustor tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya jika sahabat pustor suka dengan video ini silahkan like dan jika ada yang ingin didiskusikan silahkan komen pada kolom komentar di bawah nah baiklah sahabat pustor, langsung saja kita eksekusi langkah pertama sambungkan kabel LAN dari komputer kita menuju ke router disini saya menggunakan port LAN 2 lalu setelah itu buka Chrome dengan mengakses IP default 192.168.1.254 dengan username admin dan passwordnya juga admin setelah diarahkan ke halaman konfigurasi seperti biasa pertama kita langsung ke menu maintenance di menu ini kita akan merubah password login agar orang lain tidak dapat mengakses halaman ini setelah selesai langsung di save lalu masukkan kembali username admin dan password yang sudah diganti sebelumnya langkah berikutnya klik menu interface setup lalu pilih wireless di bagian channel disesuaikan dengan kondisi daerah teman-teman disini saya menggunakan channel 9 atau teman-teman bisa pilih auto lalu setelah itu ubah SSID sesuai dengan keinginan disini saya menggunakan nama pustor.net lalu di bagian authentication tipe di disable saja karena kita akan menggunakan kode voucher sebagai sandinya setelah selesai langsung save lalu kita cek SSID nya apakah sudah berubah atau tidak nah disini SSID nya sudah berubah menjadi pustor.net dan disini muncul SSID Speedy Instant at YVID untuk menghapus atau menghilangkan SSID ini silahkan tonton video tutorialnya di pojok kanan atas lalu setelah di bagian wireless selesai kita pindah ke LAN nah pada bagian IP address ini adalah IP yang digunakan untuk mengakses halaman konfigurasi dan usahakan IP address nya disesuaikan dengan IP pada mikrotik IP mikrotik yang saya gunakan disini adalah 192.168.55.1 maka saya akan merubah IP nya disini menjadi 192.168.55 dan di bagian belakangnya 12 agar kita bisa mengakses router ini dari jarak jauh selanjutnya di bagian direction pilih non lalu di bagian multi case pilih disable dan IGMP snob nya juga di disable untuk DHCP nya pilih relay dan di bagian DHCP server IP isikan IP yang dari mikrotik yaitu 192.168.55.1 setelah itu save sekarang kita sudah tidak bisa mengakses halaman ini menggunakan IP default karena sebelumnya sudah diganti dan DHCP nya juga sudah dirilai jadi kita harus memberikan IP pada komputer ini secara manual caranya klik kanan pada ethernet lalu pilih properties setelah itu klik 2 kali pada internet protocol version 4 lalu kita bisa mengisi IP nya disini setelah itu klik ok lalu kembali ke chrome dan akses halaman menggunakan IP 192.168.55.12 setelah itu masukkan kembali username dan password nya dan sekarang kita sudah bisa mengakses halaman ini kembali dan untuk dapat terhubung ke internet sambungkan kabel LAN dari mikrotik ke router setelah itu kembalikan IP statik yang sudah kita buat tadi menjadi dynamic atau otomatis pada tahap ini kita sudah bisa mengakses internet dan modem ini sudah siap digunakan sebagai akses point hotspot untuk menambah pelanggan voucheran terima kasih sudah berkunjung ke channel pusat tutorial dan terima kasih juga sudah menonton video ini sampai selesai semoga video tutorial ini bermanfaat jangan lupa subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati